Hai Bang Pragos gini kalau abang bilang itu kami ambil coba tunjukkan kami dimana ayatnya seperti yang abang bilang tadi kalau ada ngambil itu itu bukan itu bukan yang menjadi masalahnya Enggak ya abang jangan menuduh kami ngambil abang yang mengambil dari kami karena kami sudah ada 600 tahun sebelumnya iya 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 saya ini aja ya Abang enggak boleh kamu kamu jangan cuci tangan kamu jangan cuci tangan yang menjadi permasalahannya tadi abang berkata tidak ada jaminan keselamatan dari Allah untuk orang Islam sementara tadi Anda menjelaskan orang-orang yang beriman lalu kami umat muslim tidak beriman kamu tunjukkan saja coba kamu tunjukkan dimana ayatnya apakah orang kami tidak beriman tunjukkan saja keselamatan dalam agamamu coba tunjukkan enggak itu jelas-jelas ayatnya jadi ya tunjukkan tunjukkan cukup tunjukkan tidak beriman tunjukkan datamu bro ini saya turunkan kamu kamu tadi typingnya keras banget naikkan aku naikkan aku hadapi aku saya sopan oke saya sopan ya saya tidak saya bukan masalah sopan kamu tunjukkan sekarang bukan lagi berbicara tentang sopan kamu sudah sopan ini saya anggap ya kamu tunjukkan ayatnya tunjukkan dalilnya data yang kamu pegang pegangan kamu bahwa kamu itu diselamatkan masuk surga apa tidak ada satupun yang berani berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup hanya Yesus yang berani berkata seperti itu ayo kita berpikir siapa dia kenapa hanya dia yang berani kemudian kata-kata kemudian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Berarti kalau orang seperti Anda tidak layak berada di komal saya Kau kan bukan bagian dari agama ini Ngapain kau naik ke sini Buang aja Nggak layak kau masuk ke komal saya Orang yang tidak punya otak Orang yang tidak punya otak seperti kamu Tidak layak berada di komal saya Najis Kau kan bukan bagian daripada kami Ngapain kau datang-datang kemari Menggemis-gemis kau Menggemis-minta diakuin nabimu Najis Besok aku cuci di Apa bang Besok harus saya cuci nih Apa saya hapi saya ini Cuci dengan air kembang Iya kau nggak ada otaknya Nggak ada otak Kau datang ke sini Ngomong sama kami Tapi kau ngomong kayak gitu Mau diskusi sama babi Jangan Jangan Nggak datang ke kandang babi Kau harus ikut datang ke kandang babi Bila penting kau harus ikut kotor-kotoran sama saya babi Saya lucu Ayo penaikan lagi kau sekali lagi Penaikan lagi kau sekali lagi Oke ya ya Apa yang mau kau diskusikan Apa yang mau kau diskusikan Ya warah salam Begitulah Bentar dulu Kenapa tadi kau marah-marah Barusan Barusan kamu bisa memberikan salam Tadi nggak bisa Kenapa tadi marah-marah Saya lagi terbawa emosi Oke Bang Bang Pragos Sebentar bang Sebentar bang Pragos Sebentar 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 Bang Kita kan orang yang beragama Ya Agama abang paling benar Nah Tunjukkan Gitu loh bang Ketika abang naik Ada adab kita bertamu Berbicara Begitu bang Pragos Nah jangan kita adu-adukan Ini kan sudah Dua di 2024 bang Bukan lagi Zaman jahiliah Gitu Kalau belum ngopi Kita ngopi dulu Sama-sama Bang Pragos Masuk bang Ngopi dulu bang Abang muteh Apa ngopi Begitu Oke bang Open mikrofonmu bang Oke Oke ya Sudah 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 Abang dari mana Abang dari mana Ya saya dari Aceh Kenapa Oh dari Aceh Sabar Oke Ya Kalau orang-orang Aceh Terkadang memang sulit Untuk menguasai bahasa Indonesia Dengan loganya Untung saya sekarang Sudah belajar Tapi abang bagus Bahasa Indonesia Baik Terima kasih Oke Sekarang Giliran anda yang bertanya Kepada saya Atau saya yang bertanya Kepada anda Enggak Kami enggak perlu bertanya Oke Baik Tapi saya enggak tahu Bang Nafir Mau bertanya enggak bang Oh enggak Oke oke baik Tadi yang anda katakan Pada abang Sabar tadi Yang dari awal Saat anda live tadi Anda berkata Kalau Di dalam Agama Islam Tidak menjamin Keselamatan Bagi umat Islam Karena Seperti ayat Yang anda sampaikan tadi Bahwasannya Allah Memasukkan orang-orang Yang beriman Kedalam surga Sementara Tidak ada disebutkan Kata-kata Islam Nah Saya katakan Dan saya tanyakan Dari anda sekarang Beriman itu apa Iman itu apa Menurut anda Silahkan Iman Dirimu jawab saja Dirimu kasih tahu saja Ya Berikan jaminan Kepastian Berikan jaminan Kepastian keselamatan Tunjukkan kepada kami Ada satu Janji Allah Yang memberikan Kepastian Keselamatan kepada anda Coba Sama seperti Bang Nabi Rong tadi Bang Nabi Rong itu juga Menanyakan terlebih dahulu Baru bisa menjelaskan Saya sekarang Ingin bertanya terlebih dahulu Baru Bisa menjelaskan Sekarang saya bertanya kepada anda Iman Beriman Beriman itu apa Silahkan Percaya Percaya dalam hati Mengaku dengan mulut Dan melakukan dengan seluruh Anggota tubuh Ya Benar Itulah iman Kalau secara Alkitab Mau saya jawab Secara Alkitab Saya jawab Secara Alkitab Iman adalah dasar Dari segala sesuatu Yang kita harapkan Dan Bukti Dari segala sesuatu Yang tidak kita lihat Itu adalah iman Ibran Secara Alkitab Ada dijelaskan Di dalam Alkitab kami Apa itu iman Coba Jelaskan iman Menurut kalian Silahkan Sama Dia mengambil dari agama saya Bang Bendy itu Loh Kok mengambil dari agama saya Di dalam iman kami bro Iman tanpa perbuatan Itu mati Saya lalu Eh Bro Saya tahu jawabannya Saya tahu jawabannya Saya sudah net Loh Ini agama saya yang lama itu Saya sudah Aduh Sebelang Sebenarnya Sebenarnya Kalau abang Bang Peragos gini Kalau abang bilang itu Kami ambil Coba tunjukkan kami Dimana ayatnya Seperti yang abang bilang tadi Kalau abang ambil Itu bukan Itu bukan yang menjadi masalahnya Enggak Abang jangan menuduh kami Ngambil Abang yang mengambil dari kami Karena kami sudah ada 600 tahun sebelumnya Iya 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 Saya iya ini aja ya Abang yang boleh Kamu iya ini aja Abang jangan cuci tangan Kamu jangan cuci tangan Yang menjadi Kamu jangan cuci tangan Yang menjadi permasalahannya tadi Abang berkata Tidak ada jaminan keselamatan Dari Allah untuk orang Islam Sementara Tadi Anda menjelaskan Orang-orang yang beriman Lalu kami Umat muslim tidak beriman Kamu tunjukkan saja Coba kamu tunjukkan Dimana ayatnya Apakah orang kami tidak beriman Tunjukkan saja Keselamatan dalam agamamu Coba tunjukkan Enggak Itu jelas-jelas ayatnya Jadi menurut Anda Tunjukkan Tidak beriman Tunjukkan datamu bro Ini saya turunkan kamu Kamu tadi typingnya keras banget Naikkan aku Naikkan aku Hadapi aku Saya sopan Saya bukan masalah sopan Kamu tunjukkan Sekarang bukan lagi berbicara Tentang sopan Kamu sudah sopan ini Saya anggap Kamu tunjukkan Ayatnya Tunjukkan dalilnya Data yang kamu pegang Pegangan kamu Bahwa kamu itu diselamatkan Masuk surga apa Jangan lari Jangan keluar dari Aduh Buka google dia ini Siapa yang buka google Ya Anda tadi Sudah bilang kan Anda telah berkata kan Allah memasukkan Orang-orang yang beriman Kedalam surga Ya apa enggak Jujur Saya tidak bilang Allah memasukkan orang beriman Yang saya bilang Kamu dengar Dengar ya Saya buka Saya open cam dulu ya Supaya kamu lihat wajah saya ya Saya tidak mengatakan Seperti yang kamu katakan Yang saya bilang Sama si teman kamu tadi Ya Masya Allah Ya ayuhal lazina aman Wahai orang-orang yang beriman Ya Dan orang yang bertakwa Saya tidak Saya belum menemukan Di dalam Al-Quran Belum menemukan ya Saya tidak bilang tidak ada Belum menemukan Allah memanggil orang Islam Misalnya Ya ayuhal islamu Yadakhulu ilal jannati Iya Nah Sekarang coba dirimu Tunjukkan kepada saya Kepada kami semuanya Yang nonton 1.800 orang Tunjukkan Dimana Allah Memanggil orang Islam Untuk masuk surga Tunjukkan Ya Jadi Oke Jadi disini Ya Saya Juga mau aku seperti Abang Abdi Hasul tadi Aduh Kamu turun kalau tidak bisa jawab Saya bukan Tafiz Saya bukan Tafizul Quran Saya bukan Orang yang Tadi kamu ketika Taiping di bawah Saya pikir kamu ini orang hebat loh Naikkan aku Saya bukan orang hebat Hadapi aku Tulisan kamu Taiping kamu itu Lebih daripada 10 Kamu Taiping Naikkan aku Naikkan aku Hadapi aku Pendik kalau kau berani Hadapi aku Pendik kalau kau berani Ya Jadi saya tanya tadi Bapak Ibu kita turunkan dia Atau tidak Sebentar Sebentar Jadi modalmu apanya Naik kesini Nantang-nantang Tidak boleh saya bertanya Boleh berkata Enggak Enggak Apalah modal Jangan Jangan Di mute Apalah modalmu bro Datang kesini Kalau kau Tidak tahu apa-apa Enggak Saya tadi Tersel Karena Menurut beliau Allah gak memberi Jaminan gitu Kalau memang kamu kesal Dan kamu Mau membuktikan Bahwa ternyata ada Bantah Bang Pendik Coba tunjukkan Yang manalah Yang Menjamin keselamatan Di dalam agamamu Itu Bang Beliau tadi ada berkata Bahwasannya Ada dikatakan Wahai orang-orang yang beriman Kan Benar tidak Saya ketanyakan Ada dikatakan Atau tidak Wahai orang yang beriman Iya tadi kan Sudah diulang itu Sama dia Barusan Oke Ada Lalu pertanyaan saya Apakah kami Orang-orang muslim itu Bukan orang-orang yang beriman Sehingga Tidak ada jaminan Bagi Allah Untuk kami Masuk Dalam surga Bang Pendik Jadi kami harus beriman Kepada Yesus Dan kepada Allah Eh pertanyaan saya Ada beriman Atau tidak Itu doang pertanyaan saya Iya Kepada kami beriman Tidak Sebentar Sebentar Iya Iya Dengarin Sebentar Oke Dengarin Pertanyaan saya Pelan Bang Oke Pertanyaan saya Dimana tertulis Di dalam kitabmu 100 berapa surat Al-Quran bro Apa Al-Quran berapa surat 114 Berapa ayat 166 Tunjukkan Di surat mana Dan di ayat apa Di surat apa Di ayat yang keberapa Allah memberikan jaminan Kepastian keselamatan Tunjukkan Bentar Tadi Anda bilang Tadi Anda bilang Pada saat Masuk Turun-turun 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 Turun Saya turunkan kamu Atau kamu turun sendiri Turun-turun Jawab dong Jawab dong Dulu Aduh Capek Capek Amang tadi Gak baca Taiping dia Bang Naikkan saya Hadapi saya Pendi Nggak Nggak Aku Tadi Naikkan saya Hadapi saya Pendi Iya Lawannya Begitu Iya Banyak Taiping yang dia tulis Bukan 12 Taiping Jangan Jangan lupa Jangan lupa